Penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Raya Padang dan Permindu Kecampatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat nyaris ricu. Sejumlah pedagang yang menolak diperlakukannya jam operasional bahkan menggelar aksi karaoke di jalan sebagai bentuk protes terhadap aturan tersebut. Sejumlah pedagang kaki lima yang didominasi ibu-ibu menggelar aksi karaoke dan berjoget di tengah jalan raya kawasan Pasar Padang Raya, Kota Padang, Sumatera Barat. Aksi ini sebagai bentuk protes para pedagang terkait aturan pemberlakuan jam operasional berjualan mulai pukul 3 sore hingga pukul 10 malam yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Padang. Pemberlakuan tersebut dianggap tidak berpihak kepada PKL karena selama ini mereka sudah membayar retribusi kepada Dinas Perdagangan agar diperbolehkan berjualan. Sebelumnya salah satu ketua PKL Pasar Raya Padang sempat mengamuk dan menantang petugas Satpol PP yang hendak melakukan penertiban. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dan nyaris ricu dengan petugas Satpol PP. Sementara itu pengaturan jam operasional PKL berdasarkan surat keputusan wali kota terkait peneriban PKL di sepanjang kawasan Pasar Raya Padang dan kawasan Permindo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan.